Para pecinta Anggur Hijau, khususnya Kabupaten Luwu, kini tidak perlu lagi keluar pulau untuk menikmati pesona Anggur Hijau. Kebun Anggur Hijau yang terletak di Padangkamburi, Kecamatan Gua Ponderang, Kabupaten Luwu, kini telah menjadi tujuan wisata yang menarik bagi para wisatawan. Anggur Hijau di Padangkamburi mulai ditanam pada tahun 2021. Awalnya, pemilik lahan hanya mencoba beberapa pohon untuk memastikan apakah anggur bisa tumbuh di daerah tersebut. Setelah melalui beberapa proses, pemilik lahan menanam ratusan pohon anggur dengan luas lahan mencapai 60 arek. Ini anggur satu-satunya di Sulawesi, baru ini yang ada di Sulawesi dan terluas juga. Belum ada di kampung-kampung lain, ada pun cuma di Gogor, tidak ada jauh itu. Anggur Hijau di Padangkamburi telah diresmikan oleh Bupati Luwu, Basmin Matayang, sebagai objek wisata beberapa bulan lalu. Anggur Hijau ini memiliki umur panjang, bisa bertahan hingga mencapai 40 tahun. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Harga per kilogram anggur hijau di Padangkamburi adalah sekitar 100 ribu rupiah. Objek wisata ini sangat ramah untuk semua usia, bahkan anak usia 5 tahun ke bawah tidak dikenakan biaya masuk. Sementara pengunjung dewasa hanya perlu membayar biaya masuk sebesar 10 ribu rupiah untuk menikmati anggur hijau langsung dari pohonnya. Bagi para wisatawan yang ingin merasakan pesona anggur hijau yang tumbuh subur di Sulawesi Selatan, Padangkamburi adalah tempat yang patut untuk dikunjungi. Nikmati keindahan alam dan khasiat anggur hijau yang lesat sambil menjelajahi kecantikan daerah ini. Sufikri mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sub indo by broth3rmax